Nomor 57 Besar arus yang mengalir pada sumber tegangan adalah Ini adalah rangkaian RLC Jadi ada resistor, disini R Ada induktor, yaitu L Ada kapasitor, yaitu C Nah, nilai hambatan yang ada di induktor Namanya reaktansi induktantif Dikasih nama XL Kalau ini namanya reaktansi kapasitif Dua ini, ini XC Dan ini hambatan murni Langkah yang pertama, sebelum kita menghitung arus Kita hitung impedansinya Simbolnya adalah Z Impedansi ini sama dengan hambatannya Ya, tapi hambatan ini pada rangkaian bolak-balik Alias AC, alternatif, kuren Ya, oke Disini rumusnya adalah R kuadrat Tambah dalam kurung XL dikurangi XC Kurung tutup dikuadratkan Nah, Z adalah akar dari R-nya berapa? 4 dikuadratkan jadi 16 Ditambah XL dikurangi XC XL-nya 5 XC-nya 2 5 dikurangi 2 adalah 3 3 dikuadratkan adalah 9 Nah, kalau di jumlah jadi 25 25 dan akar dari 25 adalah 5 Berarti impedansinya adalah 5 Ohm Nah, ini sebagai hambatannya Kita punya rumus V sama dengan I kali R Artinya apa? I sama dengan V dibagi R Nah, karena ini rangkaian bolak-balik Maka I sama dengan V bagi Z Ya, ini V tetap Nah, kemudian V-nya berapa? 12 Z-nya berapa? 5 Dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2 Jadi, 12 kali 0,2 Sama dengan 2,4 2,4 Satuannya adalah ampere Jawabannya yang mana? Yang D Baik, ini pembahasan untuk nomor 57 Yang D